Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta kelas 1. Bab 9. Jenis-jenis alat transportasi di Jakarta Anak-anak yang baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Jenis-jenis alat transportasi di Jakarta Yang pertama, alat transportasi yang menggunakan mesin. Alat transportasi ini memiliki roda yang berbeda-beda. Yang beroda 2, contohnya sepeda motor. Yang beroda 3, ada bajai, ada bemo. Yang beroda 4, ada mobil, bus yang kecil, mikrolet, dan ada juga yang rodanya lebih dari 4. Contohnya bus yang besar dan truk. Kemudian nomor 2, alat transportasi yang tidak menggunakan mesin. Alat transportasi ini biasanya menggunakan tenaga manusia, contohnya beca dan sepeda goes. Lalu yang menggunakan tenaga hewan, contohnya delman. Kemudian yang ketiga, ada alat transportasi yang menggunakan tenaga listrik, contohnya kereta api listrik. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Alat transportasi yang menggunakan mesin. Bus Transjakarta Transjakarta adalah alat transportasi modern saat ini. Penumpang naik dan turun di halte Transjakarta. Penumpang membayar dengan kartu Transjakarta. Bus Transjakarta muat kira-kira 100 orang. Di dalam bus Transjakarta, kita lebih nyaman karena ber-AC. Lalu ada juga petugasnya yang bertugas untuk memberikan tempat duduk kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada Jack Linko. Jack Linko adalah alat transportasi pengganti mikrolet. Penumpang tidak membayar dengan uang, tetapi menggunakan kartu langganan seperti bus Transjakarta. Alat transportasi yang menggunakan mesin lainnya adalah bus pariwisata. Bus pariwisata biasanya digunakan untuk bertamasya atau bepergian. Apa sih manfaat menggunakan bus pariwisata? Yang pertama, akan meningkatkan keakrapan para peserta atau para penumpang. Yang kedua, dapat mengangkut orang banyak dan tentu saja bawaan yang dibawa banyak bisa terangkut semua. Yang ketiga, perjalanan lebih teratur. Kemudian ada taksi. Taksi adalah transportasi umum yang dapat disewa secara pribadi. Pembayaran taksi sesuai dengan alat penghitung besaran biaya yang bernama argometer. Biaya taksi memang lebih mahal daripada kita naik bus. Tetapi, pelayanan pada taksi lebih nyaman karena yang naik hanya kita sendiri. Orang-orang tidak bisa bersama dengan kita karena ini adalah mobil penyewaan pribadi. Kemudian, alat transportasi yang menggunakan mesin lainnya adalah mobil pribadi. Macam-macam mereknya. Mobil pribadi adalah transportasi yang dimiliki oleh setiap orang. Perorangan. Biasanya, rodanya ada empat. Lalu, bajai. Bajai adalah alat transportasi yang beroda tiga. Suara bajai sangat keras. Bajai berasal dari India. Ketika kita naik bajai, kita harus berkomunikasi dengan suara yang lebih keras. Kemudian, sepeda motor. Seperti di dalam gambar ini, ini adalah gojek. Gojek adalah sepeda motor yang digunakan untuk angkutan umum. Alat transportasi ini sering digunakan penumpang karena murah dan praktis. Selain itu, gojek bisa melalui di gang-gang yang sempit. Kita akan mengenal alat transportasi yang tidak menggunakan mesin, yaitu delman. Delman ditarik oleh tenaga kuda. Biasanya, delman disewakan pada saat kita bertamasya, seperti di Monas. Delman dikendalikan oleh seorang pusir. Lalu, yang kedua adalah sepeda. Sepeda menggunakan penaga manusia dengan cara kita kayu. Tren jaman sekarang, banyak warga Jakarta yang berolahraga pagi dengan naik sepeda. Apalagi, di jalan raya sudah disediakan tempat-tempat untuk lalu lintas sepeda. Alat transportasi yang menggunakan listrik yang pertama adalah kereta api. Kereta api berjalan di atas rel. Kereta api dapat muat banyak penumpang. Lebih dari 3.000 bisa masuk ke dalam kereta api. Kereta api terdiri dari 8 gerbong sampai 10 gerbong. Jika kita ingin pergi naik kereta api, kita harus ke stasiun. Di stasiun, kita menunggu kereta api datang di peron. Kemudian yang kedua adalah MRT, Mass Rapid Transit. Dapat mengangkut kira-kira 1.900an orang. MRT lebih kecil daripada kereta api. MRT terdiri dari 6 gerbong. Lalu yang ketiga adalah LRT, Light Rail Transit. Dapat membawa penumpang kira-kira 250 orang. Lebih kecil daripada MRT, terdiri dari 4 gerbong. Manfaat naik transportasi umum. Yang disebut transportasi umum itu apa saja ya nak? Lihat gambar ini, ini adalah kereta api. Jadi kereta api termasuk transportasi umum. Lalu bus, kemudian becak. Kalau masih ada becak ya. Bajai, ojek, kemudian jeklinko. Tadi yang sudah disebutkan. Ini adalah alat transportasi umum. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, lebih hemat. Yang kedua, tidak terlalu lelah. Yang ketiga, tidak repot cari lahan parkir. Kalau kita turun dari bus, kita langsung turun. Dan kita tidak perlu memarkir bus kita. Kemudian yang keempat, lebih banyak bergerak. Yang kelima, bersosialisasi dengan banyak orang. Di dalam bus atau kereta api, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Sehingga kita menjadi lebih banyak teman. Kemudian lebih aman dan nyaman. Anak-anak, kita sekarang akan belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama, airplane. Itu adalah pesawat. Kemudian yang kedua, bicycle. Itu sepeda. Kemudian yang ketiga, car. Itu mobil. Yang keempat, bus. Itu bus. Yang kelima, train. Itu kereta. Kemudian yang keenam, police car. Itu mobil polisi. Kemudian yang ketujuh, horse carriage. Itu delman. Kemudian kedelapan, taxi. Adalah taksi. Kemudian yang kesembilan, adalah stroller. Kereta untuk jalan-jalan. Kemudian yang kesepuluh, adalah sport car. Itu mobil sport. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar. Banyak hari ini. Sudah belajar juga bahasa Inggris. Dipelajari lagi, supaya kalian semakin mantap ya. Sudah banyak pelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk perhatian, anak-anak. Semoga anak-anak semakin mengerti alat transportasi yang ada di Jakarta. Anak-anak, kita tutup pelajaran ini dengan doa. Semoga kalian semakin mengerti dan semakin pandai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.